Nikita Mirzani berkomentar saat melihat Fuji berada di kota Samarinda saat memprestasikan produk Miranda, bagaimana tidak kedatangan selegram Fuji Utami bikin heboh semua pengunjung ingin bertemu dan foto bareng Fuji. Pada momen tersebut Nikita Mirzani beri ucapan selamat kepada Fuji yang bikin heboh kota Samarinda sukses terus uti ramah ke semua orang tetap rendah hati utinya aku ucap Nikita Mirzani, selain itu yang seperti kita ketahui Fujianti Utami putri alias Fuji-an mengaku punya. Kegelisahan di tengah kehidupan mewahnya Siapa sangka, kegelisahan itu kerap datang dari kalangan fans maupun haters di media sosial. Hal ini diungkapkan Fuji ketika diundang dalam podcast YouTube milik Denny Sumargo. Saat itu, keduanya tengah berbincang terkait pandangan hidup dari mantan kekasih Torik Halilintar tersebut. Denny Sumargo pun penasaran dengan kegelisahan apa yang dirasakan Fuji di tengah kehidupan yang serba berkecukupan saat ini. Ia banyak banget previlesinya tapi kalau untuk kebebasan sangat teramat minim. Bukan sekedar kebebasan aja sih, hidup itu berasa diatur oleh semuanya sih. Paling banyak fans, mungkin fans atau haters kita gak tahu, mengkikat dan mencekik aku, kata Fuji dikutip Rabu, 1 Mei 2024. Fuji mengaku sering mengirim pesan singkat melalui DM Instagram jika menemukan konten fans yang dinilai kurang tepat. Dia bahkan rutin memblokir akun-akun yang dianggap bisa membawa dampak negatif. Kalau misalnya akun fanbase ngupeload, terus ngerasa komennya gak bagus nih, kayak bikin perbandingan sama orang lain ya, lebih cantik mana, lebih ini mana, pasti aku DM kok, tolong jangan buat ini tolong ini, aku sering kok bahkan semuanya aku DM in, serajin itu aku. Bahkan aku blog, tutur Fuji. Di sisi lain, Fuji mengaku sulit membedakan fans dan hatersnya di media sosial lantaran sikap mereka begitu mirip. Aku juga gak tahu kadang fans sama haters berdampingan gitu ya, sulit juga membedakan, tuturnya. Sosok Fuji anti-utami atau yang akrab di sapa Fuji memang selalu menarik perhatian. Adik ipar dari mendiang Vanessa Angel ini kini menjadi selegram yang digemari oleh Kaun Gen Z, tak heran bila kehidupannya selalu menarik untuk dikulik. Seperti baru-baru ini, Fuji menikmati liburan di pantai, momen itu dia bagikan di laman Instagram pribadinya. Namun salah seorang temannya memergoki Fuji yang tengah santai makan banyak di pinggir pantai, selain itu Gala Sky telah kehilangan kedua orang tuanya, Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, yang meninggal dunia dalam kecelakaan di tol Jombang pada tahun 2021. Sejak saat itu Gala diasuh oleh kedua orang tua Bibi dibantu dengan Fujianti utami alias Fuji. Kini, Gala akan menginjak usia 4 tahun. Ia sudah tumbuh menjadi anak yang pintar dan juga mengemaskan. Ngomong bisa, nangis bisa, pura.